Oh iya selamat sore selamat sore Mas Reza kita bakal ngomongin tentang presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu presiden China Xi Jinping Beijing dan Perdana Menteri Jepang Unio Fikida di Tokyo nah ini China dan Jepang ini jadi negara pertama yang mengundang Prabowo saya terpilih jadi presiden setelah di press 2024 Nah kalau Mas Reza melihatnya bagaimana nih Mas Reza ya pertama kan Prabowo kita diundangkan oleh kepala negara China kemudian Jepang dan juga Amerika Serikat Amerika Serikat dikuratkan tiga paragraf dan dan kalau kecil itu kan ketergantungan apakah total perdagangan kita dengan China sangat tinggi itu 22,6 persen dari perdagangan internasional Indonesia kemudian dengan Amerika Serikat itu 9,7 persen dari total perdagangan internasional dan dengan Jepang itu 8,5 persen dari total perdagangan internasional Indonesia jadi skornya itu China 22,6 persen Amerika Serikat 9,7 persen dan Jepang 8,5 persen jadi wajar sekali ketiga negara ini dikunjungi oleh Bapak Prabowo ini sesuatu hal yang wajar tidak 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 ada yang terlalu spesial juga di dalam undangan ini undangannya spesial karena Pak Prabowo kan datang ke sana dan kapasitas sebagai menangkan ya tentunya Amerika juga melihat faktor kenegerawanan beliau sekian lama menjadi oposisi dan sekarang sudah menjadi timetri pertahanan dengan track record yang menjanjikan karena itu mereka ingin mengambil hati beliau dengan langsung mengundang beliau bertunjuk ke sana dan intinya hati beliau kan aspek pertahanan tapi karena faktor kenegerawanan faktor kemaa intelijensi dan faktor pemahaman beliau masalah-masalah ya saya yakin dialognya juga itu ada ada dialog substansi militer dialog substansi non-militer kalau kita lihat undangan China dan Jepang ini kan kepada Presiden terpilih Pramogos Bianto ini seperti ada langkah adu cepat gitu antara kedua negara ini untuk membangun kedekatan dengan pemerintahan Indonesia yang baru nanti nah apa yang bisa dilihat lakar belakang adu cepat kedua negara ini apa apa yang bisa dimanfaatkan Indonesia juga di kondisi yang seperti sekarang Mas Reza memang secara yang hukum kita dengan mereka itu adil kan kita punya komprehensif strategi partnership dengan Cina dan dan juga punya dengan Jepang strategic partnership ya itu intinya sama enggak tapi menunjukkan bahwa banyak hal-hal yang dijangkau dari aspek itu politik ekonomi pertahanan keamanan lingkungan hidup kemudian pemberdayaan manusia itu komplit begitu jadi mereka juga melihat potensi Indonesia yang konon tahun 20-30 mendatang itu akan menjadi kekuatan ekonomi di dunia paling enggak tuh ranking 7 dan mereka melihat suatu potensi itu dan mereka juga melihat seorang figur Prabowo ini yang sangat ideologis ya pragmatis ya dan juga punya kemampuan sebagai kita ini sebagai figur militer yang yang ingin cepat mengandalkan keputusan dan terdiamat menghadapi krisis jadi hal ini yang barangkali menarik perhatian kemudian mereka untuk mengambil hati Pak Prabowo sejak dini ya Mas Reza tadi kan disebutkan ada China ada Jepang dan ada Amerika Serikat nah dengan kunjungan Prabowo ke China nih Apakah Amerika Serikat bakal cemas dengan pengaruhnya di ASEAN ini Mas Reza ya kita harus akui ya pengaruh China itu sangat besar di ASEAN dia punya banyak perjanjian strategis di negara-negara ASEAN dia punya perjanjian kolektif dengan ASEAN yang namanya China ASEAN Free Trade Area kemudian dia juga punya perjanjian-perjanjian lain misalnya regional economic partnership dengan seluruh negara-negara ASEAN jadi hal ini menghawatirkan Jepang gitu jangan sampai wilayah pengaruh Jepang ini masuk menjadi wilayah pengaruh China jadi wajar sekali Jepang ingin segera menyerimbangkan keadaan tersebut dan dan wajar sekali Cina duluan jadi dengan demikian pada saat nanti pada saat Pak Prabowo berlindungi dengan kalangan Jepang beliau sudah memiliki berbagai kebijakan jangka panjang Cina dan ini juga pinternya Pak Prabowo gitu datangnya ke Cina duluan kemudian dari situ ke Jepang dan dari situ ke Amerika Serikat jadi referensi beliau itu komplit pertahanan keamanan perdagangan investasi dan juga berbicara sama strategi masa depan ini ini menarik Oke Mas Reza kalau bisa nih kita sedikit meneropong nanti hubungan ke negaraan Indonesia dengan China Jepang dan negara lainnya di pemerintahan Pak Prabowo nanti ya ketika sudah dilantik menjadi Presiden Indonesia itu secara ekonomi keamanan geopolitik akan seperti apa kira-kira Mas Reza saya pikir Indonesia ini terlalu besar untuk menjadi ekor dari negara manapun kita akan tetap bermain di tengah kebijakan luar negeri kita tetap bebas aktif dan kita akan mencoba mencari keseimbangan dari ketiga negara tersebut jadi aspek-aspek mereka apa yang dapat mereka kontribut untuk kepentingan nasional Indonesia dan untuk itu perlu seorang manajer nasional dan juga manajer di tingkat kementerian dan lembaga yang sangat cerdas jadi jangan sampai terkesan kita tergantung pada salah satu padahal tentunya dari masing-masing negara tersebut banyak sekali nilai-nilai tambah tapi dari nilai tambah itu mana bisa menjadi kompetitif advantage Indonesia dan mana juga bisa menjadi kompetitif advantage Indonesia jadi kita kita berada di tengah dari suatu dari segitiga emas yang saling bersaing untuk mengambil hati Indonesia tentunya mereka berpikirkan penduduk 270 juta jiwa itu kan pasti ada masyarakatnya yang yang membutuhkan yang membutuhkan misalnya produk-produk dari negara mereka dan juga yang akan berpergian ke sana dan membutuhkan fasilitas-fasilitas kesehatan fasilitas ansuransi fasilitas pendidikan jadi tentunya mereka sudah menghitung nilai jadi tambah dari hubungan mereka dengan Indonesia di masa depan ya kedepannya juga nih si China dan Amerika ini mungkin akan terus beradu menaruh pengaruh di kawasan Indonesia Mereza dan di ASEAN juga nah positioning Indonesia harus seperti apa Mas Reza kalau tadi kan bebas aktif tetap berada di tengah kemudian ASEAN sentralitik tetap kita akan jalankan kemudian ASEAN vision for Indo-Pacific itu tetap akan kita jalankan dan untuk itu saya pikir Pak Prabowo akan sangat aktif ke depannya akan memperbanyak dialog-dialog bilateral akan memperbanyak memperbanyak kunjungan-kunjungan kepada forum-forum yang ada China ada Jepang dan ada Amerika Serikat dan mereka butuh Indonesia Mereka butuh suatu kekuatan tengah yang yang bisa diandalkan untuk yang mereka berpikir untuk mewakili mereka untuk menjawab kebutuhan mereka jadi bagi kita sepanjang itu ada yang terhubungan dalam kepentingan nasionalnya oke-oke aja Mas Reza closing statement Mas Reza untuk tema kita hari ini Prabowo tamu negara di Tiongkok dan Jepang ya tentunya kita semua menunggu bagaimana statement beliau saat nanti pulang dan selanjutnya berkonsultasi dulu dengan Presiden Jokowi Dodo dan nanti akan keluar beberapa pointers dan nanti pointer tersebut itu akan menjadi kebijakan besar beliau pada saat dalam pada saat nantinya beliau disumpas begitu dan Republik Indonesia Oke baik terima kasih pakar hubungan internasional Universitas Pajajar Mas Reku Reza Syaf bergabung bersama medkom hari ini salam sehat Mas Reza salam sehat salam dari Bandung salam dari empat di Bandung terima kasih 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 terima kasih